Hai guys, hari ini aku udah ada di daerah Peak, lebih tempatnya di Pancoran Peak. Di sini tuh tempat kayak Chinatown-Chinatown gitu, tapi isinya banyak banget makanan-makanan, jadi perasalan banget ada makanan apa dan katanya enak-enak juga makanannya. Jadi ikutin terus, ayo langsung aja. Nah, pertama kita ke yang lorong bagian ini dulu. Di lorong yang ini isinya tuh lebih ke makanan yang ringan, shomai, terus rakwan. Nggak yang gitu berat-berat, jadi pertama mau makan di sini dulu ya, jangan yang terlalu langsung gerak. Ini di sini ada kayak jus-jus, shomai, terus rujak-rujak banyak banget, tapi aku mau nyari yang agak asin-asin gitu, jadi masih ke belakang dulu aja. Jadi kalau misal kalian yang ke sini pengen makannya yang ringan-ringan doang, bukan yang berat-berat, cuma pengen nyemil-nyemil aja langsung aja dari entrance tadi, masuk langsung ke sebelah kiri, ini paling kiri di bagian belakangnya. Langsung tempat-tempat makanan ringan dan banyak banget ada minuman-minuman segala macem. Terus dari sini juga udah keliatan suasananya kayak China-Chinatown gitu kan. Ini sampai ujung paling belakang itu semua makanan ringan. Jadi untuk makanan beratnya nanti di bagian tengah. Nah ini kita udah mau sampai di ujung. Dari tadi semua yang udah kita lewatin, semuanya makanan-makanan yang bisa dicemilin yang gak gitu berat. Aku mau beli ini, ada fried squid. Ayo, langsung aja. Mau deep fried giant squidnya aja dong. Ada rasa apa aja? Ada original bagaiknya. Cee-wish and pepper. Yang spesialnya ada miami sauce, dan spicy sauce. Mau yang double cheese aja dong. Mau kasih pedas ya? Iya, kasih pedas. Dan itu squid. Squid apa ya? Cumi yang gede, digoreng terus dikasih saus. Jadi ini yang tadi aku pesen. Deep fried squid, double cheese gitu. Ini udah dipotong-potong. Ini sih banyak banget ya karena... Tadi squidnya yang gede banget kan. Kalo misalnya gak dipotong-potong ya makan pake stick langsung gitu kayaknya. Ternyata kalo digoreng atau... Ternyata kok jadi mirip ayam. Tapi dia gak alat. Terus juga cheese-nya dikasih banyak banget. Ini makanan ini doang bisa kenyang sebenernya. Padahal makanan ringan. Banyak-banyak itu. Mau kasih bumbu... Bumbu cheese sama mozzarella di atasnya. Cocok buat dicemili. Kemudian... Kalo misalnya... Gue mau makan yang... Berat-berat tangan. Makannya mau yang ringan-ringan. Kita gak mau bawa... Kemana ini bisa digrept juga. Bisa dipesin dari rumah juga. Jadi kayak... Biasa kan fried chicken kan. Fried chicken yang di-deep fried gitu. Kalo ini fried squid. Tapi ya saya gak ada ya. Jauh. Kayak masih... Gak alat gitu loh. Biasa kan ada kan. Kayak speed-speed yang tidak alat. Tapi kalo ini gak alat. Tapi... Biasa tetap bisa... Apa sih? Punya-able. Chewable lah. Jadi sekarang abis dari makan... Ya makanan ringannya. Sekarang aku mau lanjut liat-liat di... Metcorong yang lagi. Disini makanan-makanan berat. Kalo mau nyari pork disini... Banyak banget pork. Tapi untuk temen-temen yang muslim... Masih tetap bisa makan. Gak usah takut. Karena disini banyak yang... No pork, no lark. Kok no pork? No pork, no lark. Nih coba. Jadi kayak gini tuh... Yang udah ada... Tulisannya no pork, no lark. Itu pasti kalah lah. Aku mau nyari... Dessert dulu. Ada tempat makan kayak restoran gitu juga loh. Ini Maystar yang gede-gede. Jadi... Bukan cuma yang kaki lima-kaki lima gini. Ada juga yang gede-gede. Ini ada pork pork. Tapi ada juga yang gak pake pork. Terus... Ada bakmi-bakmi. Bermacam-macem sih. Bakmi, kue, tiaw, bihun gitu. Banyak banget disini nih bakmi. Soto. Sama... Ini udah... Ada ice cream segala macem. Terus tempatnya cozy banget. Disini ada tempat buat tempat makan. Dan everywhere disini pokoknya... Bisa untuk makan. Tapi... The most yang aku suka tuh... Bridge-nya. Karena... Disampingnya ada ikan-ikan. Segala macem. Terus disini tuh... Kayak bisa dijadiin spot-foto gitu loh. Sama... Halo. The iconic... Spot. The iconic spot. Yang banyak banget orang foto disini. Keliatannya kayak bagus banget. Oke, kita lanjut nyari dessert dulu. Oh, di daerah sini... Banyak buah-buahan. Terus... Duren, segala macem. Ini ada... Duren, banyak banget. Brownies. Pancake, segala macem. Memang banget. Aku mau nyari ice cream aja. Iya. Ini tuh tempat belakangnya tuh... Yang tadi nyambung dari tempat kita cari makanan ringan itu loh. Jadi dari situ tuh kita bisa langsung kesini gitu. Ini the icon of the place. Keren banget ya. Disini juga ada satu bridge lagi. Vibesnya udah Chinese banget ya. Bisa dijadiin spot-foto. Lucu banget. Nah... Disini tuh makanan yang berat-berat. Jadi makanan berat disini. Semua makanan berat. Disini ada nasi lemak. Terus sampai situ nyambung lagi ke tempat yang sebelah. Dan ini vibesnya emang Chinese banget kan. Jadi cocok banget buat foto-foto ala-ala Chinatown-Chinatown gitu deh. Aku mau ke sebelah situ lagi. Tapi mau beli ice cream yang udah lewat. Kelewatan. Ayo, kita sambil muter-muter aja ya. Oh ya, disini juga ada grocery. Jadi kalo misalnya mau grocery shopping, bisa kesini juga. Disini tuh yang jual kayak... Makanan ringannya kayak chips atau banana milk. Gitu disini ada. Jadi kalo misalnya mau keluar, ini lembus sama tempat parkiran. Ini kayak yang tadi aku bilang. Bukan cuma yang kaki lima-kaki lima doang. Disini ada kayak... Maystar, segala macem. Dan tempatnya tuh gede. Bisa makan di dalem. Ini tadi kita udah ngelewatin. Sebelah situ... Tempat yang tadi kita lewatin paling pertama. Yang tadi beli fried squid itu disitu. Nyambung. Pokoknya banyak banget tempat masuknya. Entrance-nya tuh banyak banget. Terus nyambung-nyambung gitu loh. Jadi gak jauh-jauh harus muter. Aku mau beli ice cream disini. Belum buka. Mau yang... Pure Milky sama Masya Green aja. Masya, masya, masya. Kita masuk. Kita bisa sesuai selera ternyata. Udah cukup? Udah cukup ternyata. Cukup. 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 Itu peach jelly Oh yaudah, peach jelly Udah ini aja? Ini tuh kayak Bukan self-service sih Tapi bisa sesuai selera Kita mau seberapa banyak? Rp 108.750 Mau pake Shopee atau cash? Pake cash aja Ini yang tadi aku pesen Aku pesen yang matcha Sama yang pure milk Sama plus additional nata de coco Popping boba yang mango Sama peach I know Yang matcha gak terlalu manis Personally aku gak suka yang manis-manis banget gitu Jadi ini fast banget, terlalu manis Oh Popping boba yang Enak banget Rasanya mango Tapi rasanya gak artificial gitu loh Gak bikin seret gitu Saya pengen coba yang Pure milk Rasanya Kaya susu full cream gitu Rasanya Gak apa gak mana sih Kayak rich of milk Tapi gak yang manis banget gitu Dia manisnya tuh pas dua-duanya Terus kalo di kombin Ini jelly peach nya Ini jelly peach nya Hmm jelly peach nya manis banget Hmm jelly peach nya manis banget Tapi kalo makanannya digabung Rasanya pas Dan Yang tadi aku beli Harganya tuh per gram Jadi kita dibayar tuh sesuai gram Jadi nanti pas diituin sama si imutnya Kita tinggal bilang stop sesuai sama kita gitu loh Terus nanti ditimbang Terus harganya per 1 gram 500 Berapa perak Oh my favorite Popping boi bayang Enak banget Perfect Jadi kalo sekarang masih Ujar-hujan terus dingin kan ya Aku mau makan yang berat dulu Disini ada bakso Aku mau pesen bakso yang harus becah Aku mau pesen Bakso yang halus aja Semuanya pake sayuran Nggak usah pake sayuran Sama nggak usah pake bakso nya Di bayar di kasir ya Oke Asir Dingin ya Iya Sekarang kita tinggal tunggu Sekarang aku mau nyobain Bakso yang tadi udah dikasih Aku pesen cuma bakso halus doang Jadi nggak ada yang kulit Karena aku nggak suka yang kulit Hmm nggak anas Bakso nya lembut Oh no 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 Kita ambil yang baru Aku pesen yang halus doang Dapet 4 biji Terus Kita dikasih ekstra sambal Saus sambal Terus Ada Sambal cabe Sama Saus-saus segala macem Sama salt segala macem Sama salt segala macem ya Terus Kita bisa racik sendiri Jadi sesuai selera kita Dapetin ini juga Ini pangsit Eh ya Terus disini Itu bagian sini semua itu ada pork-perk gitu Banyak tuh yang tulisannya no pork, no lard Jadi kalo udah yang tulisannya no pork, no lard Ya pasti no pork lah Aman buat yang makan Terus kalo misalnya lagi hujan Juga bisa nadu di tempat kayak gini Kayak cozy banget juga Jadi sebenernya masih banyak banget Di siang belum aku cobain terus Penasaran banget pengen cobain Tapi apalah dayanya udah kenyang banget Terus takut makin dres Kan hujannya nih Udah mulai siang juga Tapi makin dres gitu Jadi aku pengen kembali aja Nanti next time aku baksin lagi cobain lain Jadi makasih semuanya yang udah temenin aku hari ini Udah nonton videonya Thank you so much! Kita ketemu lagi di next time! Bye bye! 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 Bye bye!